Oke bosku semua, jadi ini adalah video part 2 terkait dari lanjutan 20 ide bisnis buat mahasiswa. Untuk link part 1-nya ada di deskripsi atau bisa klik link di atas ini. Yang ke-12, jasa translator. Translator atau seorang penerjemah sangat dicari oleh pihak yang memiliki kendala untuk membaca bahasa asing. Hambatan tersebut bisa kamu manfaatkan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan. Ada berbagai bahasa yang bisa dipelajari mulai dari bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, hingga Spanyol. Tinggal dari pilihan bahasa mana aja nih yang pengen bosku kuasai. Yang ke-13, desain grafis. Apabila bosku mungkin ya memiliki teman-teman yang kesulitan nih dalam membuat logo, katalog, atau bagian lainnya, ini bisa dijadikan peluang bagi bosku ya untuk bisnis desain grafis. Hmm, jika hasilnya memuaskan, bisa jadi bosku bakalan dipanggil kembali sebagai desain grafis untuk menghasilkan cuan-cuan yang lebih gede lagi. So, yang namanya desain grafis kan juga ibaratnya apa ya? Penghasilannya juga gede bosku. Bisa dicoba nih. Yang ke-14, penulis lepas. Ide bisnis mahasiswa yang satu ini terbilang lumayan umum, yakni menjadi penulis lepas. Biar pun terdengar ibaratnya mainstream ya, gak ada salahnya nih buat bosku coba. Asalkan dari bosku sendiri memiliki passion dan juga niat yang tinggi untuk mengerjakan menjadi seorang penulis lepas. Yang ke-15, distro. Bisnis lain yang bisa dicoba adalah membuka toko baju atau distro nih. Tapi ya, memang kekurangan bisnis yang satu ini adalah memerlukan modal yang cukup besar. Sebagai langkah awal, mungkin bosku perlu nih buka toko dahulu ya. Mungkin bisa online juga bisa. Tapi dengan cara apa, kita juga bisa menjadi penyablon ya. Beberapa sampel baju dan juga ditawarkan ke teman-teman terdekat kita. Tapi ini juga bisa kita kerjasama ya bosku. Kerjasama ke toko-toko kayak gitu kalau misalnya kita tidak ingin mengeluarkan modal yang banyak kayak gitu. Dan jangan lupa untuk memasarkannya di media sosial supaya pelanggan bosku semakin banyak kayak gitu bosku. Yang ke-16, jualan jajanan ringan atau snek. Siapa sih yang nggak suka yang namanya ngemil? Apalagi buat mahasiswa nih yang waktunya lebih banyak di kampus. Di jam-jam rawan lapar ya, pastinya dong cemilan atau yang namanya snek itu paling dicari. Ini bisa jadi peluang buat bosku berbisnis makanan ringan. Seperti makaroni goreng, tahu kremes, sebulak goreng. Atau bisa juga minuman kopi, kopi susu, boba, nikti, dan sebagainya. Bosku bisa memanfaatkan waktu saat pergantian kuliah. Dimana aja ya, asalkan ada jeda kayak gitu bosku. Modal yang perlu bosku keluarkan ya nggak lebih lah dari 500 ribu kayak gitu. Yang ke-17, bisnis jasa tour and travel. Namanya mahasiswa, pastinya lekat dong dengan jalan-jalan ya. Apalagi kalau banyak laporan pusing, pasti dong ya namanya cari hiburan. Apalagi kalau lokasinya instagramable. Wah, udah pasti nih diburu banyak orang tuh. Manfaatkan peluang ini sebagai bisnis yang bisa bosku jalankan dengan cara menjual paketan wisata. Coba deh dengan lokasi yang terdekat dulu. Misalnya, hmm, kalau kita di daerah Kepulauan Seribu ya. Atau bisa ada wisata air terjun di Bogor contohnya nih. Ya, bosku bisa memanfaatkan lah terkait dari ini. Modalnya juga nggak terlalu besar guys ya. Asalkan kita bisa bekerjasama ke tempat-tempat wisata. Dan juga ibaratnya kerjasama dengan jasa-jasa transportasi kayak gitu. Kemudian bosku juga bisa membuat promo semenarik mungkin untuk meng-guide pesertani. Semakin banyak yang ikut, makin banyak juga keuntungan yang akan bosku dapatkan. Bisnis ini bisa menghasilkan keuntungan yang nggak ada bosku. Selain dapat uang tambahan, bosku juga bisa liburan gratis. Hmm, nah kalau teman-teman dengan perjalanan ini merasa puas, maka bosku bisa membuka jasa-jasa yang lebih menarik untuk berikutnya. Kayak gitu. Yang ke delapan belas, jasa pet grooming. Kamu hobi merawat kucing atau anjing? Hmm, bisa jadi peluang nih. Selain bisa jadi hobi, aktivitas ini bisa dijadikan bisnis guys. Apalagi banyak orang yang punya hewan peliharaan tapi nggak ada waktu buat merawatnya. Nah, bosku bisa memanfaatkan waktu luang untuk menawarkan jasa untuk mengajak jalan-jalan hewan peliharaan atau grooming di tempatnya. Tarif per jam ya untuk ajak jalan-jalan misalnya anjing atau kuncik ya bisa mencapai Rp50.000-Rp100.000 per jamnya. Sedangkan untuk grooming atau memandikan bisa berbeda-beda harganya, tergantung perawatannya jenis apa nih. Di mall ya, untuk grooming kucing, handbower dipatok harganya sekitar Rp325.000. Nah, bisa aja banget nih bisa dijadikan ide bisnis ya dengan memasang tarif di bawah harga normal kayak gitu. Khusus bisnis ini bisa dilakukan kalau dari bosku sendiri paham seluk-beluk pemeliharaan hewan ya bosku. Yang ke-19 menjadi seorang YouTuber. Bisnis ini sudah pasti jadi idaman sama anak muda. Ya, anak muda sekarang memang lebih dekat keseharianya dengan media sosial. Memanfaatkan sosial media sebagai jalan untuk mencari keuntungan. Salah satunya adalah dengan menjadi YouTuber. Selain gak perlu modal besar, memulainya juga cukup mudah. Sajikan konten yang sesuai dengan passion bosku, tapi tetap sajikan yang positif ya bosku. Bosku bisa membuat konten yang dekat dengan anak-anak muda seperti traveling, panduan make-up, vlogging, atau bahkan review produk. Semakin banyak subscribe dan juga view, maka makin tebel juga nih soldo rekening bosku. Jadi tunggu apalagi nih, gas kem! Yang ke-20, jasa antar barang. Peluang bisnis lain yang bisa bosku manfaatkan dan gak perlu modal yang besar adalah menjadi jasa antar barang. Ya, mirip-mirip lah ya, seperti layanan ujek online. Daripada bosku bengong dan juga motor ada di parkiran aja ya, mending manfaatkan motor bosku untuk mengantar barang di sekitar kampus. Bisa dibilang bisnis ini adalah bisnis mahasiswa yang menguntungkan, karena pasti ada aja yang ingin mengantarkan barang. Entah itu buku, tugas, dan lain-lain. Terpenting untuk bisnis mahasiswa ini, bosku harus punya motor dan kenal wilayah kampus dan sekitarnya jangan sampai nyasar, malah gak awat nanti. Nah, bosku mungkin cukup itu aja, terkait dari 20 bisnis mahasiswa yang bisa bosku coba. Semoga bisa bermanfaat ya, jangan sampai salah pilih langkah bosku untuk mengulai bisnis ini. Terima kasih bagi bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe channel youtube ini. See you the next time video. Bye-bye! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton